Kebakaran terjadi di kompleks perumahan mes PT Sawi Thomas yang berlokasi di Kelurahan Amban Manokwari, Papua Barat, menelan korban jiwa. Satu orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Insiden kebakaran tersebut terjadi di kompleks bumi Marina Amban menghampuskan sembilan mes karyawan. Serta 14 unit rumah kontrakan ditambah lagi satu kantor, mobil 2 unit, sepeda motor 4 unit dan 1 unit kruk tronton habis terbakar. Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Kultom mengatakan, dugaan penyebab dari kebakaran yang menghanguskan rumah karyawan diduga karena korsleting listrik. Untuk total kerugian material akibat insiden tersebut mencapai 1,5 rupiah sampai 2 miliar rupiah. Untuk kejadian kebakaran pagi ini di wilayah Manokwari, tempatnya di daerah bumi Marina Amban, Manokwari, di mes karyawan PT Sowi Thomas. Kemudian kejadian kebakaran ini terjadi tadi sekitar pukul 3 pagi. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di kejadianan ataupun mes kontrakan yang dipakai oleh karyawan PT Sowi Thomas itu. Pukul 3.40 sampai dengan 3.50 proses pemadaman api dan sekitar pukul 5 api berhasil dipadamkan. Selanjutnya, untuk kejadian sendiri, saat ini kores Manokwari sedang melakukan upaya olah tempat kejadian perkara, kemudian mengumpulkan saksi-saksi kaitan dengan kejadian tersebut untuk memastikan jugaan korsleting listrik ini benar atau tidak. Kemudian akhirnya tentu ini juga akan melakukan pemeriksaan forensik untuk kepastiannya. Kemudian untuk kejadian sendiri sudah ataupun menimbulkan korban jiwa satu korban jiwa yaitu saudara Alimudin Tojeng kemudian kerugian materilnya berupa 9 petak mes karyawan 14 kontrakan 1 kantor roda 4-nya 2 unit roda 2-nya 4 unit dan 1 buah tronton kerugian ini ditaksir sekitar kalau dikalkulasi kurang lebih kurang lebih 1,5 sampai 2 miliar Polres Manukwari sudah melakukan langkah-langkah tadi dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Masih keterangan saksi dari istri korban dan kakak korban yang sudah diminta sedikit keterangan dalam bentuk interogasi menyampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ini sebelumnya sudah pada saat jam 3 tersebut sudah terbangun dari tidurnya kemudian melihat api dan berupaya untuk membangunkan karyawan-karyawan lain yang ada di mes itu yang saat itu sedang terpikir belakang namun akhirnya korban yang berupaya menolong karyawan lainnya ini yang justru menjadi korban saat ini ini berdasarkan keterangan saksi awal yang kami peroleh korban jenis kelamin? jenis kelamin laki-laki jenis kelamin laki-laki umur sekitar 36 tahun dia bekerja di PT. Sawitomas itu dan tinggal di mes karyawan tersebut dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati